Padahan si Dito Mahendra ini adalah bestinya Sambo Bapak harus adil seperti Bapak mengadili Sambo Tapi Sambo sudah menerima hukumannya Tinggal Dito aja nih bestinya si Sambo Pak Coba Pak telusuri Terus kalau bisa di TSK-in dulu Pak Ditahan dulu supaya si Dito ini tidak kabur Tidak melarikan diri Pak Entah kenapa emosi aja Aku tuh kalau ngeliat Dito Mahendra Eh kalau ngeliat Kalau ngedenger berita pagi-pagi udah muncul tuh Rame kan sekarang trending Trending kan terus Trending kan terus Berita di Tito Mahendra Senjata 15 itu Iya jangan sampai lengah Walaupun kita diserah Nikita Mirzani mempertanyakan alasan polisi yang urung menahan pengusaha Dito Mahendra Atas kasus senjata api Kasus itu terbongkar setelah KPK menemukan 15 pucuk senpi saat menggeledah kediaman Dito Mahendra Atas kasus jugaan korupsi Lewat instastorynya Wanita yang akrab disapanya itu pun belak-belakan meminta Agar Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Menahan Dito Mahendra Karena dianggap memiliki senpi secara ilegal Kenapa Dito Mahendra yang sudah punya 15 senjata api Tidak jelas dari mana Surat-suratnya juga tidak ada Kenapa masih bisa lenggang kangkung Tidak juga jadi tersangka Tidak diborgol Tidak ditahan Itu aja yang mau saya pertanyakan Sambungnya berkeluh kesah Melalui curhatan itu Nikita Mirzani pun menyebut Jika sosok Dito adalah besti dari Ferdi Sambo Yang kini difonis hukuman mati Atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C alias Yosua Setelah mengungkit nama Sambo Nikita meminta agar Kapolri juga bisa adil menindak tegas Dito Seperti yang dilakukan terhadap Ferdi Sambo Kenapa ini rasanya tidak adil Padahal Dito Mahendra ini adalah bestinya Sambo Bapak harus adil sebagaimana mengadili Sambo Tapi Sambo sudah menerima hukumannya Tinggal Dito aja nih bestinya si Sambo pak Coba pak ditelusuri Terus ditsk-in dulu pak Coba ditahan dulu pak Supaya si Dito ini tidak kabur Tidak melarikan diri pak Lanjutnya Tak hanya disitu Nikita juga sempat mengunggah foto Soal temuan belasan senjata api Di kediaman Dito Mahendra Dalam keterangannya Ia meminta agar perlakuan hukum Jangan tebang pilih Pak Kapolri semangat bersih-bersih Jangan tebang pilih Sapu kotoran di dalam institusi saja Sapu juga mereka yang memberi kotoran Kedalam institusi Bapak Termasuk Dito Mahendra ini Pertanyaan semua masyarakat Siapa yang terlibat dalam kepemilikan senjata Dito Mahendra pun harus diumumkan Tulisnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya